Ikan atau daging, mana yang lebih baik untuk otak? Ikan atau daging, mana sumber protein yang lebih baik bagi otak? Banyak mengkonsumsi ikan diketahui dapat mengurangi resiko demensia Alzheimer. Hal ini karena ikan atau seafood lainnya memiliki kandungan tinggi rantai panjang omega-3. Kandungan omega-3 itu memiliki sifat sebagai protektor yang berhubungan dengan pembuluh darah dan berfungsi sebagai anti-inflammasi atau peradangan. Sebuah penelitian yang melibatkan 1.700 responden dalam kurun waktu 7 tahun membuktikan mereka yang mengkonsumsi ikan atau seafood setidaknya 1 kali dalam seminggu memiliki resiko yang lebih rendah terkena demensia Alzheimer. Contoh sumber makanan yang tinggi kandungan omega-3 adalah ikan salmon, buah kiwi, butternut, dan walnuts. Bagaimana dengan daging? Sayangnya sampai saat ini belum ditemukan hubungan yang signifikan antara mengkonsumsi daging dengan penurunan risiko terhadap demensia Alzheimer.